Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di vlog saya Muhammad Tersbi kali ini kita saya akan membahas tentang bagaimana mengganti weaver mobil saya gimana caranya biar jangan lama-lama, langsung saja yuk kita berangkat oke saya keluarin dulu bareng-barengnya oke teman-teman nah ini adalah weaver untuk Kia Picanto ukurannya 22.16 teman-teman nah kali ini kita akan menggantinya kalau disini saya gunakan yang merk Denso itu saya dapatkan harganya satu pasang itu hanya 65.000 saya beli di toko variasi mobil dan sampai jumpa di video nah untuk melepaskannya caranya seperti ini ya teman-teman kita angkat dulu wafernya lalu teman-teman posisikan dia pada posisi horizontal seperti ini teman-teman nah teman-teman pastikan pada posisi horizontal wafer yang lama sebelum dipasang lalu nanti dibawah ini ada seperti klipnya teman-teman nah kalau misalkan teman-teman perhatiin coba cari di ini ya teman-teman nanti disini itu ada seperti klipnya teman-teman seperti klip kecil nah ini seperti ada klip kecil teman-teman nah klip kecil ini teman-teman tekan nih teman-teman tekan lalu nanti dari atas teman-teman tolak nih ininya wafernya ke bawah tarik ke bawah tekan klipnya tarik ke bawah nah seperti ini teman-teman maka dia akan langsung lepas tuh lepas nah seperti ini ini wafer yang lama teman-teman yang akan kita ganti tadi sebelumnya saya bersihin dulu teman-teman ini bekas-bekas karat dari wafer yang lama oke untuk memasangnya kembali nah ini kita punya wafer yang baru nah saya posisikan seperti ini teman-teman nih isinya saya posisikan jadiin posisi berdiri seperti ini oke teman-teman maaf karena saya cuma sebelah tangan nah ini nanti masukin ininya teman-teman yang ada disini tuh ke dalamnya teman-teman masukin dulu ke dalamnya nah seperti ini lalu lewatkan dia ke sisi ini ya nah jika dia sudah pas posisinya maka tinggal di dorong saja ke atas sampai dia ngeklip sendiri oke sudah ngeklip tinggal klip maka pemasangan wafer kita selesai itu wafer yang baru kita ganti teman-teman selanjutnya tinggal di wafer yang kedua ini wafer yang 16 inch nya gimana pemasangannya kita praktekin oke teman-teman kita lihat seberapa cepatnya kita mengganti wafer ini oke coba zoom dulu ya teman-teman oke nah seperti ini teman-teman kita akan mulai maaf teman-teman saya mau bersihin karatnya dulu sekalian biar dia bagus ini ada karat-karat di bekas wafer yang lama saya gunakan aplikator WD40 untuk membersihkan karatnya sebelum dipasang wafer yang baru oke lalu setelah saya lap bersihin sisa karatnya saya pasang wafer yang baru oke ini wafer nya lebih dahulu kita luruskan seperti ini teman-teman balik oke nah seperti ini teman-teman ya pastikan arahnya seperti ini oke saya masukkan lewatkan oke jika sudah pada posisinya tolak selesai teman-teman bisa lihat sendiri bahwasannya pemasangan wafer itu sangat mudah tidak sulit ini wafer yang baru saya ganti nah ini wafer yang lama ini wafer yang lama ukuran 16 inci nya dan ini wafer yang lama ukuran 22 inci nya teman-teman bisa lihat ada karatan lebih biasa tuh dan ini wafer karat wafer sudah getas teman-teman untuk pemasangan wafer yang benar itu nanti teman-teman bisa lihat tandanya itu bahwasannya ini ada seperti tanda panahnya nih teman-teman bisa lihat nah ada tanda panah yang arah ke sebelah kanan nah itu posisi pemasangan wafer yang benar biasa di masing-masing wafer itu selalu ada tandanya nah supaya dia jangan terbalik ini adalah posisi yang sudah benar teman-teman bisa lihat oke itu adalah wafer saya yang baru saya pasang di Kia El Niupi Kanto saya nah gimana teman-teman gampang kan cara mengganti wafer mobil saya ini yang ada sulit-sulitnya bisa dikerjain sendiri dan saya hanya mengerjakan dalam satu tangan oke sampai ketemu di vlog saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati